Saudara pada minggu ini kita akan bersama belajar kembali dari urutan keselamatan yang disebut dengan Ordo Salutis itu. Ini berarti sudah yang paling puncak dari pelajaran tentang Ordo Salutis yaitu The Promise of Glorification. Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus fasal yang ke-15, 1 Korintus fasal yang ke-15, ayat yang ke-12 sampai ayat ke-13, lalu disambung ayat yang ke-35 sampai ke-58. Pembacaan Alkitabnya agak panjang tetapi saya perlu membacakannya semua supaya saudara bisa memahami secara komprehensif. 1 Korintus fasal yang ke-15, ayat 12 sampai ke-13, lalu kemudian disambung 35 sampai ke-58 demikian bunyi firman Tuhan. Jadi, bila mana diberitakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya bagaimana orang mati dibangkitkan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup. Kalau tidak mati dahulu, yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh tetapi bijinya saja. Umpamanya biji gandum atau biji lain. Namun, Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Tubuh yang ditaburkan dalam kebinasaan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Yang ditaburkan dalam kehinaan dibangkitkan dalam kemuliaan. Yang ditaburkan dalam kelemahan dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alami, yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Jika ada tubuh alami, ada pula tubuh rohani. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani, tetapi yang alami. Kemudian barulah datang yang rohani. Manusia pertama berasal dari debu tanah, manusia kedua berasal dari surga. Mereka yang dari debu sama seperti dia yang dari debu, dan orang-orang surgawi sama dengan dia yang surgawi. Sama seperti kita telah memakai rupa dia yang dari debu, demikian pula kita akan memakai rupa dia yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendakku katakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak dapat mewarisi kerajaan Allah dan bahwa yang binasa tidak mewarisi apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Akan digenapi firman yang tertulis Maut telah ditelan dalam kemenangan Hai maut dimanakah kemenanganmu Hai maut dimanakah sengatmu Sengat maut ialah dosa Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat Namun syukur kepada Allah Yang telah memberikan kepada kita kemenangan Melalui Tuhan kita Yesus Kristus Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih Berdirilah teguh Jangan goyah Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan Jeripayamu tidak sia-sia Puji Tuhan saudara-saudara Saudara kalau anda ditanya Apa sebenarnya dampak dari kebangkitan Kristus itu bagi kita Kalau saudara ditanya demikian kira-kira jawabnya apa Mungkin sebagian besar saudara akan mengatakan bahwa kebangkitan Kristus itu berdampak pada keselamatan saya Wah jawaban ini bagus Karena memang dalam kaitan keselamatan itulah alat turun ke dunia mati bagi kita Dan kemudian dia bangkit dan memberikan kepada kita keselamatan Tidak salah Tetapi ada gak jawaban yang lain Mungkin yang lain akan mengatakan bahwa Kebangkitan Kristus itu berdampak pada keyakinan iman saya Bahwa ternyata memang Yesus itu adalah Allah yang hidup Dia bukan Allah yang mati Dia adalah Allah yang berkuasa Jadi saya merasa Saya diteguhkan imannya karena kebangkitan itu Itulah dampaknya kebangkitan bagi kita Juga tidak salah Kalau saudara mengatakan bahwa kebangkitan Allah itu Kebangkitan Yesus Kristus itu berdampak pada Adanya pengharapan dalam hidup saya Juga tidak salah Makanya kita nyanyi tadi Sebab dia hidup ada hari esok Untuk menunjukkan bahwa ada pengharapan melalui kebangkitannya Tidak ada yang salah jawabannya Tapi sebenarnya ada satu jawaban Yang saya yakin tidak pernah dikatakan oleh kebanyakan orang Kristen Kira-kira apa ya jawaban itu Saudara mungkin kita tidak pernah memikirkannya Bahwa kebangkitan Kristus itu sesungguhnya Berdampak pada kebangkitan diri kita sendiri Pernah gak ada yang jawab kayak gitu Bahwa kebangkitan Kristus itu berdampak kepada kebangkitan diri saya sendiri Dan inilah sebenarnya yang di dalam Ordo Salutis Yang saudara pelajari selama beberapa minggu ini Ditempatkan dalam urutan yang paling akhir Yang kemudian disebut dengan glorifikasi Yaitu tahap dimana kita mengalami pemulihaan Pemulihaan oleh Allah yang diawali dengan janji kebangkitan kita Dari kematian saudara-saudara Glorifikasi The promise of glorification Yaitu Allah membawa kita Memuliakan kita Kita dimuliakan gitu Pemulihaan yang terjadi pada diri kita Dan itu diawali dengan janji kebangkitan kita Dari kematian Sayangnya saudara-saudara Urutan terakhir dari Ordo Salutis ini Meskipun penting Tetapi tidak terlalu banyak dibahas Atau dibicarakan di gereja Atau di kelompok-kelompok PA gitu ya Kemungkinan karena bagian ini dianggap terlalu sulit untuk dimengerti Dan pasti akan menimbulkan banyak pertanyaan Kalau itu dilemparkan sebagai sebuah diskusi Misalnya Pertanyaan akan muncul seperti ini Apa sih sebenarnya kebangkitan orang mati itu? Bagaimana menjelaskannya? Apa yang terjadi? Apakah orang yang meninggal misalnya di kremasi Dan bukan di kubur Juga pasti akan mengalami kebangkitan Kan tubuhnya sudah gak ada Sudah dibakar Sudah habis sampai ke tulang-tulangnya Tinggal debu dan itu pun sudah dibuang ke laut Gimana itu kebangkitan orang mati Dideskripsikan Atau dijelaskan Dari kondisi tubuh yang sudah sama sekali hilang itu Bagaimana dengan mereka yang mati Tetapi jasadnya tidak ditemukan Oleh karena kematian tragis yang dialaminya Entah mengalami kres atau kecelakaan pesawat Tenggelam atau dimakan Bidatang buas yang tubuhnya sudah gak kelihatan lagi Bagaimana mendeskripsikan tentang kebangkitan tubuh itu Seperti apa sebenarnya bentuk tubuh kebangkitan itu Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang bisa muncul Sudara-sudara Pada waktu kita ngomong soal kebangkitan tubuh Sebagai yang dijanjikan oleh Allah Dalam klimaks keselamatan yang terjadi pada diri kita Dan mungkin masih banyak lagi pertanyaan serupa Sudara-sudara Dan semua pertanyaan semacam ini Tidak mudah untuk dijawab Bagaimana menjawab untuk sesuatu keadaan Yang belum pernah dialami Oleh orang yang masih hidup di dunia ini Sudara sebenarnya keraguan tentang kebangkitan orang mati itu Bukanlah isu yang asing Juga bukan isu oleh manusia modern saat ini Yang kritis-kritis ini Ini sudah terjadi sejak dulu Sudara-sudara Setidaknya dari teks Alkitab yang kita baca ini Jelas terlihat Bahwa Rasul Paulus itu menghadapi Jemaat Korintus yang tidak percaya pada kebangkitan tubuh Keraguan mereka ini dituliskan Oleh Paulus di ayat yang ke-12 Tadi yang kita baca itu Jadi Bila mana diberitakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati Bagaimana mungkin ada di antara kamu Yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati Orang Korintus itu sepertinya tidak punya masalah Dengan berita tentang kebangkitan Kristus Karena mereka mengaku Yesus Kristus Tuhan Sebagai orang Kristen mereka percaya Tapi ketika dikatakan ada kebangkitan orang mati Itu benar-benar absurd Benar-benar sulit untuk dimengerti Tidak bisa dijelaskan di dalam logika mereka Dan nampaknya dibanding percaya adanya kebangkitan orang mati Sepertinya banyak orang dan bahkan orang-orang di masa itu Lebih mudah menerima dan percaya Dan percaya adanya konsep reinkarnasi Dalam konsep reinkarnasi Teorinya adalah Orang yang sudah mati itu akan lahir kembali Dengan kondisi hidup yang Kalau dia baik ya akan jadi lebih baik nanti pada waktu dia berinkarnasi Atau kalau dia jahat dia akan mengalami kehidupan yang tidak baik Dibandingkan kehidupan yang sebelumnya Kalau dia jahat maka saat berinkarnasi Sangat mungkin dia terlahir dalam tubuh Bukan manusia lagi Binatang misalnya Tumbuhan misalnya kayak gitu Yang derajatnya jauh lebih rendah dari manusia Atau kalaupun dia masih tetap manusia Mungkin dia jadi orang yang sengsara banget Miskin banget gitu Tapi kalau misalnya dia dalam kehidupan yang sekarang ini baik Bagus nanti pada waktu reinkarnasi Mungkin dia bisa jadi raja Mungkin dia jadi orang-orang yang hebat di masa itu Setelah reinkarnasi Ajaran itu dalam keabadian reinkarnasi itu Lebih diterima Lebih masuk akal Lebih ada Sesuatu yang bisa relate gitu Dengan kemampuan intelektualitas mereka memahaminya Tetapi soal kebangkitan orang mati Itu sulit Makanya orang-orang yang terlibat Atau lebih mempercayai model reinkarnasi ini Mereka akan sibuk banget dengan Hukum karma Hukum karma Awas ya ada karmanya Awas ya ada karmanya gitu Karena menurut mereka ini akan jatuh Kepada kehidupan-kehidupan berikutnya Ketika dia berinkarnasi Sebaliknya saudara-saudara Doktrin Kristen itu menolak keras konsep reinkarnasi Tetapi lebih menekankan tentang kebangkitan orang mati Saudara-saudara Kebangkitan tubuh ini merupakan konsekuensi sekaligus Klimaks dari keselamatan yang diterima oleh manusia Karena kematian dan kebangkitan Kristus itu Nah ajaran ini sebenarnya memang sulit diterima oleh jemaat Korintus pada waktu itu Ditambah lagi mereka ini adalah orang-orang yang sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani yang sangat kuat sekali Sebagian besar mereka itu meyakini bahwa tubuh daging ini jahat, buruk, tidak bernilai Tidak ada manfaatnya, tidak berguna, bernilai rendah Tidak sebanding dengan roh Maka mereka mempertanyakan kenapa bukan kebangkitan roh Kenapa kebangkitan tubuh Bukankah tubuh itu di dalam filsafat Plato dikatakan tubuh ini kan penjaranya jiwa Jadi biar aja tubuh itu hancur Biar aja tubuh itu musnah Biar aja tubuh itu tidak perlu dibangkitkan Kenapa ada kebangkitan tubuh itu mereka tidak bisa terima sama sekali Tetapi seolah tidak peduli dengan pemikiran mereka saudara-saudara Paulus itu tetap bersikeras mengajarkan tentang doktrin kebangkitan tubuh Kepada jemaat di Korintus itu Saudara bagi Paulus pengajaran ini sangat penting Karena itu merupakan janji Allah yang paling klimaks Sudah tidak ada janji yang lebih tinggi dari itu Makanya kalau dalam Ordo Salutis glorifikasi itu adalah yang paling akhir Tidak ada lagi tingkatan berikutnya Ini adalah janji yang paling klimaks yang diberikan oleh Allah kepada manusia dalam seluruh karya keselamatannya Oleh karena itu Paulus dengan sangat berani menyatakan di dalam klaimnya Andai kata Kristus itu tidak ada kebangkitan Kristus itu tidak dibangkitkan Maka juga tidak ada kebangkitan orang mati Atau dengan kata lain seandainya tidak ada kebangkitan orang mati Maka Kristus juga tidak dibangkitkan Wah pernyataan ini besar sekali saudara Kalau tidak ada kebangkitan orang mati Maka Kristus pun tidak dibangkitkan Wah ini betul-betul menggelisahkan orang ketika mereka mendengarnya Itu sebabnya atas ajaran Paulus ini Orang-orang Korintus itu bertanya Bagaimana orang mati itu dibangkitkan Itu pertanyaan mereka Bagaimana orang mati itu dibangkitkan Dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali Coba jawab Kata orang-orang Korintus itu Nah saudara Sangat menarik bagaimana Paulus menjawab Pertanyaan-pertanyaan seperti ini Untuk menjawab pertanyaan Bagaimana kebangkitan tubuh itu bisa terjadi Paulus itu menggunakan tiga ilustrasi Saudara-saudara Kadang-kadang memang menggunakan ilustrasi itu Lebih mudah dimengerti Daripada menjawab secara abstrak Makanya kemudian Paulus memakai ilustrasi Ilustrasi yang pertama Paulus memakai ilustrasi proses tumbuhnya tanaman Yang berasal dari biji benih yang ditanam di dalam tanah Disitulah Paulus mengatakan di ayat 36-38 itu Dia katakan Hai kamu orang bodoh Apa yang engkau taburkan Apa yang engkau sendiri taburkan Tidak akan tumbuh dan hidup Kalau dia tidak mati dahulu Yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh Tetapi bijinya saja Umpamanya biji gandum atau biji lainnya Namun Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya Yang memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri Saudara ketika menjelaskan ilustrasi yang pertama ini Penting banget bagi Paulus mengatakan Hai kamu orang bodoh gitu Untuk menunjukkan bahwa sebenarnya peristiwa kebangkitan itu adalah hal yang terjadi Dan mereka lihat secara dekat sehari-hari Dan itu nampak dari ilustrasi yang pertama ini Perhatikan saudara Orang-orang Korintus itu Sangat paham soal hukum mengenai tanaman Seperti halnya kita juga Biji benih dari satu tanaman Apabila ditanam Biji atau benih itu Pasti akan mengalami pembusukan di dalam tanah bukan Itulah yang namanya Dekompose Dia mengalami pembusukan dan mati di dalam tanah itu Bijinya itu Sampai dia mengalami pembusukan dan mati itulah Barulah tanaman itu akan muncul Saudara-saudara Nah biji benih yang kemudian muncul sebagai tanaman ini Itulah yang kemudian kita lihat menjadi tanaman dari apa yang kita Oh ini benihnya pohon apel Buah apel gitu Lalu kemudian muncullah dia pohon apel Sama seperti halnya Kalau ini adalah biji gandum Original formnya itu adalah biji Tetapi yang nanti tumbuh dari benih itu adalah Yaitu pohon gandum itu Makanya dikatakan biji benihnya itu adalah original form Dan pohon gandumnya itu adalah final form Saudara paham ya beda ini beda sekali gitu Tetapi pohon itu dari biji yang ditanam ini Maka apabila menanam biji gandum Tidak akan mungkin tumbuhnya itu adalah pohon jagung Tidak akan mungkin juga biji gandum itu menjadi pohon padi gitu Tanaman padi Tidak akan mungkin Jadi identitas Tanaman itu yang dari original formnya yang adalah benih itu Kalau dia gandum Nanti pada waktu tumbuhnya menjadi tanaman Juga menjadi tanaman gandum Jadi meskipun berganti form Berganti bentuk Tetapi identitasnya sebenarnya tidak berganti Ada yang disebut dengan kehidupan yang berkelanjutan Dari benih menjadi tanaman ini Kehidupannya berkelanjutan Tapi bentuknya berbeda Saudara sampai disini saya harap saudara bisa paham Jadi ada kehidupan yang berkelanjutan dari benih menjadi tanaman Tapi bentuknya ketika dia tumbuh itu menjadi berbeda Nah pada bagian ini Paulus ingin mengatakan bahwa tubuh yang mati ini Tubuh kita yang akan mati ini Nantinya akan berbeda Formnya Bentuknya Dengan tubuh yang bangkit itu Tetapi Tetap ada keberlanjutannya Dari apa yang kita hidupi di bumi ini Di dunia ini Dengan apa yang nanti kita hidupi di surga nanti Di dalam kekekalan itu Di dalam glorifikasi itu Yaitu kehidupan yang berkelanjutan Different form Nah hidup yang kita hidupi sekarang Nantinya mati itu yang disebut dengan Original form Tetapi nanti akan menjadi final form Pada saat glorifikasi itu Ilustrasinya adalah demikian Nah apa yang Paulus katakan ini Saudara-saudara Itu tercermin kuat Atau dapat dipelajari Dengan sangat Luas sekali dan dalam sekali Pada tubuh Kristus yang bangkit Perhatikan Ketika Yesus bangkit dari kematian Saudara-saudara Tubuh kemuliaannya itu Berbeda dari tubuh Ketika dia mati Tubuh yang bangkit dari kubur itu Berbeda dengan tubuh yang Diletakkan di dalam kubur Kenapa bisa dikatakan demikian Memang tidak disebutkan secara detail Seperti apa perbedaannya Tetapi yang jelas Saudara-saudara Para penulis Injil itu mencatat Bahwa ketika Yesus bangkit Tidak ada seorang pun Yang mengenali dia Tidak ada seorang pun Yang mengenali dia Perempuan-perempuan Yang berada di kubur Yesus itu Yang mengurapi Bahkan tubuhnya yang sudah mati itu Pasti sudah kenal banget kan Form tubuhnya itu Tidak bisa kenal Ketika Yesus menampakkan diri Kepada mereka Sampai Yesus sendiri mengatakannya Siapa dia Dua murid Yang dalam perjalanan ke Emmaus Udah panjang banget Ngobrolnya Sepanjang jalan Di dalam jalan ke Emmaus itu Tidak bisa kenal Tidak bisa menemukan Dia siapa Tidak bisa mengenali Siapa yang berjalan bersama Dengan mereka di jalan menuju Emmaus Murid-murid Yesus Yang ada di dalam satu ruangan Yang terkunci itu Yang dengan ketakutan mereka Di dalam ruangan itu Ketika Yesus menampakkan diri Kepada mereka Juga tidak kenal Bahkan mengira Yesus itu hantu Sampai kemudian Yesus menyatakan dirinya Dengan bersuara Memanggil mereka Lalu menunjukkan bekas luka Di tangannya Paku di lambungnya Barulah mereka mengenali Bahwa dia adalah Yesus guru mereka Yang ternyata memang Telah bangkit Dari kematian Setelah Yesus mengatakannya Nah hal lain Sudara yang nampak berbeda Dari tubuh kebangkitan itu ya Tubuh yang bangkit itu Tidak bisa dibatasi oleh ruang Tidak bisa dibatasi oleh waktu Tidak bisa dibatasi oleh Hal-hal material lainnya Itu sebabnya setelah Yesus bangkit Dia tidak lagi jalan Dari satu desa ke desa lain Seperti yang dia lakukan Sebelum dia mati Tetapi yang terjadi adalah Tiba-tiba Dia menampakkan diri Tidak kelihatan jalannya dari mana Tidak kelihatan datangnya dari mana Tiba-tiba Dia menampakkan diri Di depan murid-murid itu Lalu tiba-tiba juga Dia lenyap dari pandangan mereka Tiba-tiba Yesus masuk ke sebuah ruangan Tanpa melalui pintu Karena pintunya dikunci Tiba-tiba Yesus ada di dalam ruangan itu Dan menampakkan diri kepada mereka Berarti dia tidak jalan lewat pintu itu Oh pintunya dikunci Sebenarnya di dalam hal ini Sesungguhnya ketika mereka yang ada di dalam ruangan itu Melihat Yesus langsung kaget Langsung takut Langsung merasa ini Ini apa ini Artinya memang berbeda Berbeda Yesus sebelum mati Di dalam tubuh manusianya Tubuh alaminya Dengan tubuh kebangkitannya Persis seperti yang dikatakan oleh Paulus Dari original form Menjadi final form Bentuk terakhir Pada saat glorifikasi itu Itulah kita Kita menuju ke sana Saudara dari semua penjelasan ini Prinsip dasar yang harus dipahami adalah Tubuh alami kita itu Berbeda identitasnya Dengan tubuh rohani Tetapi kehidupan yang ada di dalamnya Itu tetap berlanjut Ini penting saudara-saudara Bukan hanya masalah beda form Tetapi yang sangat esensi untuk dipahami adalah Keberlanjutan hidup itu Hidup yang kita jalani di dunia ini Ada keberlanjutannya Pada kekekalan itu nanti Karena itu saudara-saudara Janji glorifikasi Yang dinyatakan lewat tubuh kebangkitan itu Sangat memberikan pengharapan Kepada setiap orang yang percaya ini Bahwa tubuh rohani itu Tidak akan ada lagi kebinasaan Tubuh rohani itu tidak akan dapat binasa Seperti yang terjadi pada tubuh kita yang sekarang Tubuh kebangkitan yang Tuhan berikan kepada kita itu Akan membuat kita tidak akan pernah lagi mengalami kesakitan Tidak akan pernah lagi mengalami penderitaan Tidak akan pernah lagi mengalami kematian untuk yang kedua kali Tidak akan pernah lagi ada tangisan karena perpisahan Tidak akan ada lagi sesuatu yang memberatkan Tidak akan ada lagi pergumulan seperti yang kau rasakan sekarang Tidak akan ada lagi luka Tidak akan ada lagi derita Itulah tubuh glorifikasi Tubuh kebangkitan Tubuh kemuliaan Tubuh yang dinyatakan secara rohani kepada kita What a hope Betapa pengharapan itu luar biasa diberikan kepada kita Bahwa kita akan mengalami kebebasan Keleluasaan hidup Yang sesungguhnya di dalam final form Yang saat ini kita sedang menuju ke sana Jadi kita akan benar-benar hidup dalam kemenangan yang sejati Perdamaian yang abadi Karena maut itu telah ditelan dalam kemenangan Demikian Paulus menjelaskan pada saat itu Dua ilustrasi yang lain Yang oleh Paulus juga menegaskan sebenarnya prinsip yang sama dengan ilustrasinya yang pertama Yaitu untuk meneguhkan perkataannya yang awal itu Argumentasinya dia Bahwa tubuh alami ini akan mati Tubuh jasmani ini akan mati Akan membusuk di dalam tanah dan mati Tetapi Tubuh yang mati ditanam di dalam tanah itu Akan menjadi tubuh kemuliaan yang ditumbuhkan dan dinyatakan kepada kita Maka kalau sudah perhatikan ilustrasi yang kedua Itu kalau sudah perhatikan dari ayat yang ketiga puluh sembilan Paulus memakai ilustrasi daging Dengan mengatakan bahwa tidak ada daging yang sama katanya Bukan semua daging sama Daging manusia lain daripada daging binatang Lain daripada daging burung Lain daripada daging ikan Coba saudara perhatikan Jangan jadi kepengen makan ya saudara Kadang lihat daging-daging ini kayaknya enak ya Kalau misalnya di grill Tapi kalau sudah perhatikan Itu kan daging semua Tapi kan jenisnya beda-beda Ada beef gitu ya Ada chicken Ada salmon Misalnya kayak gitu kan beda-beda Daging semua namanya Tetapi tidak sama Itu binatang itu juga beda-beda Pasti dagingnya juga beda-beda Saya ini tidak makan pork Kayak enggak enak gitu Saya kurang begitu suka aromanya dan teksturnya Jadi saya bisa ngebedain Ini pasti pork ini Ini beef saya tahu Ini chicken Saya tahu Beda gitu Emang rasanya juga beda Teksturnya juga beda Saudara-saudara Dan Paulus katakan All flesh is not the same flesh katanya Kalau kita perhatikan memang benar Bahwa Allah menciptakan makhluk Yang berdaging di bumi ini Sesungguhnya tidak pernah ada yang sama Meskipun kembar identik pun tidak sama Kalaupun tingkat kemiripannya itu Hampir 100% Masih ada 0,001 yang beda Di STTAA itu ada staff yang kembar Heran juga kok kembar-kembar Kembar dua ini kok bisa diterima oleh Pak Hendro Waktu itu Paket Duanya Diterima dua-duanya Jadi saya bingung Mana Nadia, mana Fiona Saya salah terus Berbulan-bulan saya salah panggil Terhadap dua staff ini Saking miripnya gitu Kok kamu mirip amat sih ya gitu Sampai saya bingung bagaimana membedakannya Sampai kemudian saya harus pelajari apa ya Yang membuat saya bisa menentukan Ini Nadia, ini Fiona Lama-lama saya bisa loh saudara Saya kira mungkin setelah tiga bulan gitu Mungkin saya lambat juga kali kenali orang Lalu saya bisa, oh ini Fiona, ini Nadia Saya langsung bisa menemukan perbedaannya gitu Setiap kali melihat mereka sekarang gitu ya Setelah sekian lama Artinya memang ada yang beda Emang beda suaranya beda Cara nyusi rambutnya Apa ngunci rambutnya juga lain Kemudian yang satu ada andang-andang disini Yang satu enggak gitu kan ya Jadi ada perbedaannya Dan mereka memang benar-benar beda Nah jadi seperti halnya Kamu melihat semua daging itu berbeda Kata Paulus kepada jemaat di Korintus Maka kamu juga harus memahami Bahwa tubuh alami itu berbeda Dengan tubuh rohani Yang terjadi karena peristiwa kebangkitan Jadi menekankan tubuh rohani itu berbeda Dengan tubuh alami itu berkali-kali Karena nampaknya ini yang menjadi pertanyaan berat Di antara orang-orang Korintus pada waktu itu Dan mungkin juga pertanyaan kita Dia tambahkan lagi ilustrasinya saudara Dengan ilustrasi yang ketiga Untuk menegaskan lagi tentang hal ini Yang ketiga Paulus itu memakai ilustrasi Benda penerang di langit Bahwa terang yang dihasilkan Yang dihasilkan oleh semua benda penerang di langit Yang jumlahnya miliaran Itu berbeda satu sama lain Maka dia katakan kemuliaan matahari Lain dari kemuliaan bulan Kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain Dan memang benar Ketiganya adalah benda angkasa yang sama-sama disebut dengan benda penerang identitasnya Tetapi masing-masing memiliki fungsi yang berbeda Matahari mengeluarkan cahaya Bulan memantulkan cahaya matahari Dan bintang Jutaan miliar bintang memproduksi sinar yang berbeda Satu dengan yang lain Maka kalau misalnya digambarkan Sudara ya di dalam galaksi kita ini Ada tiga benda penerang yang besar ini Bintang itu kita lihat kecil Karena memang dia Tahun cahayanya itu jauh lebih tinggi Sehingga kita lihatnya kecil-kecil Padahal dia juga benda penerang yang luar biasa Kalau sampai sudara bisa lihat titik-titik bintang itu Artinya terangnya itu luar biasa sekali Sudara perhatikan Kita bisa menikmati indahnya cahaya di langit itu Dengan luar biasa Karena pendar cahaya yang berbeda Semua ton warna yang berbeda Dari pantulan cahaya Masing-masing benda penerang Itu sehingga menghasilkan Percampuran warna yang begitu indah Saya ini gak pernah lihat aurora Mungkin sudara yang pernah pergi ke Tempat-tempat yang bagus-bagus itu ya Gak tahulah dimana ya Pokoknya ada tempat-tempat yang katanya Bu, sekali-sekali lihat di aurora Udah lah saya lihat langit senja di Jakarta Jadi lumayan bagus Tapi saya lihat setiap kali saya terbang Kalau sudah senja tuh sudara ya Atau Kalau saya naik mobil dan sudah senja pas pulang Dari SETAA ke rumah gitu Saya suka lihat ke langit Karena bagus banget loh sudara-sudara Indah sekali gitu Kok bisa ya Warnanya itu bercampur dengan bagus sekali Dan itu kan dari benda penerang Dan percampuran warnanya itu indah sekali Yang membuat kita bisa melihat Ada tone yang berbeda dari masing-masing warna itu Ada warna lembayung, ada warna ungu, ada warna orange, ada warna merah dan sebagainya Ada jingga dan sebagainya Luar biasa indah Tetapi sebenarnya itu karena masing-masingnya itu berbeda Ada yang beda Intinya sudara-sudara Penekanan Paulus dalam menjelaskan dari ketiga ilustrasi ini adalah Bahwa tubuh jasmani dan tubuh kebangkitan itu berbeda Tetapi membawa identitas yang sama Karena tubuh kebangkitan itu Merupakan kelanjutan dari kehidupan kita yang sekarang Jadi tidak masalah sama sekali ketika kita mati Mau tubuh kita ini dikremasi kek, dikubur kek Mengalami kematian yang tidak lagi dapat ditemukan jasadnya kek gitu Karena kecelakaan ini dan kecelakaan itu Atau karena apapun lah Tidak ada masalah Yang jelas tubuh itu sudah mati Itu juga tidak akan dihidupkan dengan tubuh yang sama Pada akhirnya kita tidak akan memakai tubuh yang sama lagi Dalam glorifikasi itu kita akan memiliki bentuk final tubuh kita Kita tidak tahu persis seperti apa bentuknya Paling tidak contohnya kita bisa lihat dalam kebangkitan Kristus yang tadi saya sampaikan Tetapi tubuh kemuliaan itu Dijanjikan Allah Kepada kita Yang diselamatkan ini Nah saudara Oleh karena sifat keberlanjutan Dari kehidupan kita di dunia ini Dan kehidupan kita dalam kekekalan nanti Maka perkataan Paulus pada bagian terakhir dari perikop ini menjadi penutup yang luar biasa Harus dipahami baik-baik oleh kita Ketika dia mengatakan Karena itu saudara saudara-bik oleh Monday Yang terkasih Berdirilah Teguh Jangan goyah Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan Jeri payamu tidak sia-sia Itu adalah ketetapan tentang keberlanjutan hidup kita yang sekarang di bumi ini Dengan apa yang akan kita nikmati nanti dalam glorifikasi itu Kehidupan yang dibangkitkan ini Saudara disini Paulus menegaskan apa yang kau lakukan di dunia ini Dalam ketekunanmu mengerjakan keselamatan itu Seperti beriman teguh, giat dalam melakukan pekerjaan Tuhan Memiliki persekutuan yang akrab dengan Tuhan dan dengan sesama kita di bumi ini Semuanya itu sangat berhubungan dengan terjadinya glorifikasi dalam kehidupan orang percaya Mungkin selama ini saudara berpikir ya Karena gak ngerti mungkin ya Saudara berpikir, ah saya melayani atau gak melayani juga gak ada bedanya Malah lebih enak gak melayani Gak usah repot, gak usah capek, gak usah menderita batin Gak usah melelah gitu Pelayanan itu kan cuma sekedar persoalan interes Kamu interes atau tidak melakukannya Kalau saya mau yang saya lakukan, kalau saya tidak mau yang saya tidak lakukan Demikian juga dengan iman Mungkin kita tidak terlalu pusing gitu, tidak terlalu peduli Bahwa iman itu perlu ditumbuhkan Karena kita pikir iman kan urusan personal Iman kan urusan pribadi Mau tumbuh atau tidak tumbuh Bukan urusan kamu terhadap saya Jadi kita marah, kita tersinggung Kalau orang mengingatkan kita Ayo ikut persekutuan Ayo ikut kita belajar firman Tuhan Lewat PA Ayo ikut kebaktian doa Ayo ikut melakukan pembinaan ini dan pembinaan itu Kita gak suka Kita pikir kamu gak usah urus saya Karena soal saya tumbuh atau tidak tumbuh Itu urusan saya sendiri Atau mungkin sepanjang hidup saudara sebagai orang Kristen Ya itu cuma malas-malasan, nggan gitu Untuk bersekutu dan menganggap urusan di dunia Ini tidak ada hubungannya dengan kehidupan di sorga Itu salah sama sekali saudara-saudara Kalau saudara berpikir demikian itu benar-benar worldly minded itu Pemikiran yang sangat duniawi sekali Dan itu dikecoh oleh iblis Untuk membuat saudara tidak pernah berpikir Bahwa apa yang kau lakukan di dunia ini Akan diperhitungkan di dalam kekekalan itu Makanya Yesus pernah mengatakan gini kan Apapun yang kau ikat di bumi ini Akan terikat di sorga Apapun yang kau lepaskan di bumi ini Akan terlepas di sorga Itu berhubungan Apa yang kita lakukan di dunia ini Pasti berdampak pada kehidupan kita dalam kemuliaan nanti Memang betul saudara-saudara Keselamatan itu tidak ditentukan oleh perbuatan kita Itu doktrin reform jelas banget Keselamatan perbuatan kita Kita melayani kita sungguh-sungguh itu bukan Apa ya perbuatan yang mempengaruhi keselamatan kita Bukan Tetapi pada waktu kita melakukan pekerjaan Tuhan itu Kita melayani dia Kita bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan Kita bersekutu dengan Tuhan Bersekutu dengan saudara seiman Itu adalah perjalanan kita untuk sampai kepada final form itu Itu sebabnya kenapa sebelum glorifikasi Dan setelah sanctification Itu ada perseverance of the saints Di antara sanctification Di antara Tuhan menguduskan kita Dan glorifikasi Itu ada perseverance of the saints Saudara sudah belajar itu minggu kemarin kan Ada ketekunan dari orang percaya itu Nah ketekunan inilah yang menunjukkan keseriusan saudara Untuk sampai pada proses glorifikasi yang terakhir Saudara seserius apa saudara mengikut Tuhan pada hari ini Seberapa saudara mengutamakan Tuhan dalam hidupmu hari ini Di tengah begitu banyaknya tuntutan kehidupan dan kesibukan yang saudara temukan di dunia ini Sesungguhnya itu menentukan keseriusan saudara Dalam berjalan kepada final form itu Dan Tuhan memperhitungkan itu Makanya Paulus katakan Your perseverance of the saints itu Tidak akan menjadi sia-sia Karena Tuhan memperhitungkannya Jadi saya tertarik juga dengan tulisannya Charles Spurgeon tentang hal ini Dia mengatakan begini saudara Perseverance is at once The crown and the cross of service Dia katakan orang yang bertekun Terus berjalan pada glorifikasi itu Memang akan memikul salib Tapi pada saat yang bersamaan The crown become his own Mahkota itu menjadi bagiannya Saudara mungkin kita melakukan hal ini Dan kita tidak pernah berpikir bahwa apa yang saudara kerjakan bagi Tuhan itu Bernilai penting di mata Tuhan Ada waktu dia memberikan kepadamu tubuh kemuliaan itu Jadi mulai sekarang saudara Jangan pernah iri dengan orang Kristen yang sepanjang hidupnya Cuma duduk manis dan tidak pernah terlibat apa-apa dalam pelayanan Lalu saudara bilang kok enak ya dia kok duduk-duduk aja kok saya sibuk-sibuk gitu Justru sibuk-sibuknya saudara itu penting di mata Allah Justru betapa giatnya kau melayani Tuhan penting dilihat oleh Tuhan Jangan pernah lagi mempertanyakan Kenapa juga aku yang mesti sibuk melayani Mesti menjaga kekudusan hidup Mesti bertumbuh di dalam Tuhan Sementara banyak orang Kristen lain Seenaknya aja hidupnya santai-santai Dan gak pernah dikejar-kejar juga Loh kok iri sama yang kayak gitu Justru kita mesti kasian sama yang kayak gitu Karena dia tidak cukup serius melihat hidupnya Di dalam perjalanannya menuju kepada final form itu Saudara karena ketekunan hidup di dalam Kristus Itulah yang menunjukkan se serius apa Anda memasuki tahap glorifikasi Pada akhirnya saya ingin mengatakan Bahwa apa yang Yesus sudah lakukan untukmu dan untukku ini Dia mati dan bangkit bagi kita Memungkinkan kita Untuk bisa bertekun di dalam Tuhan Sampai kita mati Sampai kita bertemu dengan Tuhan Dan hidup dengan Dia selamanya